Selamat sore semuanya, saya perwakilan dari Kelompok 8 akan memaparkan studi kasus yang kami ambil terkait dengan agensi problem. Dalam hal ini kami mengambil kasus mengenai PT. Waskita Karya yang melakukan rekayasa laporan keuangan dengan melebihkan pencatatan pada laporan keuangan yaitu pada tahun buku 2004 sampai dengan 2008. Dengan asumsi untuk menaikkan profit di tahun berikutnya, maka PT. Waskita Karya melakukan rekayasa profit sehingga dalam laporan keuangannya terjadi kelebihan pencatatan. Menurut Kelompok kami, dalam hal ini terdapat agensi problem yang mungkin dikarenakan di mana pihak prinsipal menginginkan perusahaan kedatangan investor dan memberi arahan untuk merekayasa laporan keuangannya. Dan mungkin juga pihak manajer merasa pekerjaannya kurang mendapat imbal balik sehingga dia memutuskan untuk melakukan rekayasa agar prinsipal atau pemperusahaan dapat melihat kinerja yang ia lakukan. Dan mungkin solusi yang boleh kami berikan itu dengan mempertemukan dua kepentingan tersebut sehingga terjadi kesepakatan antara agennya dan si prinsipal.